Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Asep Saipullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Akan menyampaikan kuliah PB6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 5, Teknik Analisis Kuantitatif Optik Sensor untuk Mendeteksi Manifestasi Permukaan Geothermal. Segment 3, Teknik Pemetaan Mineral. Ada banyak teknik yang bisa digunakan dalam pemetaan mineral berdasarkan spektranya. Berikut dicontohkan menggunakan metode rasio saluran. Rasio saluran adalah metode yang digunakan untuk mengoperasikan data raster menggunakan fungsi matematika yang sederhana maupun kompleks pada saluran-saluran tertentu dalam satu atau lebih citra yang dirujuk secara geografis. Proses rasio saluran akan menghasilkan citra dengan nilai berupa indeks, sehingga piksel target terisolasi dari piksel lain di sekitarnya. Piksel yang terisolasi ini akan muncul sebagai anomali pada citra. Bagian terpenting dalam metode rasio saluran adalah penggunaan persamaan yang akan dioperasikan terhadap saluran. Hal ini terkait dengan pemilihan saluran yang akan dioperasikan secara matematis. Pemilihan saluran bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan persamaan yang berasal dari literatur publikasi maupun menggunakan analisis spektra target. Beberapa literatur menjelaskan penggunaan kombinasi saluran yang diperlukan untuk mendapatkan target tertentu. Tetapi, setiap material di tempat berbeda bisa memiliki karakter spektra yang berbeda juga, sehingga terkadang persamaan yang sama belum optimal atau tidak optimal bila digunakan di tempat lain. Pada segmen ini, akan diuraikan metode untuk mendapatkan persamaan yang sesuai dengan kebutuhan dan lokasi kajian, berdasarkan spektra mineral yang dicari, misalnya spektra mineral dari USGS. Metode ini dilakukan dengan membagi nilai spektra refleksi atau PIX, atau pada saat puncak, dengan nilai spektra absorpsi, atau pada saat dia pada lembahan atau rendah. Metode ini akan menghasilkan anomali terlokalisir untuk indeks target tertentu, di mana anomali pada daerah yang terpetakan bisa berada pada zona gelap maupun terang, tergantung faktor saluran pembaginya. Di sini, di bagian kanan, saya berikan contoh spektra untuk mineral yang berasal dari USGS, mineral klorid dari USGS. Yang disebut dengan PIX atau refleksi adalah bagian puncak seperti ini. Ini adalah PIX-PIX yang akan kita jadikan sebagai dasar pada saat menggunakan band ratio. Pada saat absorb atau parameter lain, atau penghitungan lainnya selain PIX yang kita perhatikan adalah titik-titik absorpsi, atau pada saat lembahan-lembahan seperti ini. Di sini, di sini juga, ataupun di sini, yang relatif lebih kecil. Sehingga di sinilah dasar kita nanti pada saat penentuan rasio saluran antara PIX-PIX ini dan juga terhadap yang spektra yang di-absorb. Untuk mendapatkan spektra referensi dari target, pertama, seperti dijelaskan pada segmen sebelumnya, kita bisa mengukur menggunakan spektroskopi. Tapi terkadang, tidak semua tempat memiliki sampel yang bisa kita ukur. Terlebih, alat juga akan menjadi kendala juga mengenai waktu terhadap pengukuran kita. Sehingga di sini, bisa saja kita pun menggunakan spektra referensi yang berasal dari USGS. Hanya memang nanti perlu diperhatikan sebagai bahan analisis, bisa saja spektra yang kita ambil dari spektra USGS itu tidak ada di lokasi kita. Sehingga di sini ada kemungkinan bias. Sehingga pada saat kita memilih target, kita usahakan lihat spesifikasinya, atau lihat sampel yang berasal dari USGS. Apakah sampelnya memang sesuai dengan yang kita cari dan kemungkinan ada di lokasi kita atau tidak ada. Sehingga, kalau kita mencari sampel atau referensi yang kemungkinan besar ada di lokasi kita, mineralnya, maka pemetaan bisa dilakukan dengan baik. Kalau tidak, kemungkinan kita tidak bisa mendapatkan target. Demikian kuliah PB6025 Remote Sensing untuk Giotermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.